Terima kasih telah menonton Menurutnya, squad Garuda tidak lagi gentar menghadapi siapapun lawannya Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan saat menjamu Vietnam pada leg pertama semifinal piala AFF 2022 Bertanding di stadion utama Gelora Bung Karno, Indonesia ditayan imbang tanpa gol Meski gagal menang, Sintayong memberikan kabar baik untuk para supporter Dia mengungkapkan timnas Indonesia tidak seperti dulu lagi, secara fisik dan mental jauh lebih baik Di sisi lain, Indonesia harus menang atau minimal seri satu sama pada pertandingan kedua Untuk memastikan tiket ke final guna menantang pemenang antara Thailand dan Malaysia Pertandingan kedua antara Vietnam dan Indonesia akan digelar pada hari Senin 9 Januari di stadion Maidin Hanoi Sementara itu, laga semifinal lainnya antara timnas Malaysia dan Thailand akan digelar besok di stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur Sedangkan laga kedua dilangsungkan di stadion Tamasat Long Ngueng Rangsit Pentum Tani pada tanggal 10 Januari Terima kasih telah menonton!